aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya masih dengan kita guys tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Wilar di hari ini kabar yang so pasti bakal bikin kita bahagia di hari ini ini menyangkut kebermahuanan Rizky Bilar yang tak hanya bersedokoh di Jumat berkah ini, tetapi di hari ini juga dia dengan sang kekasih ditemani oleh Lesti mencari sapi kurban untuk mereka mereka berdua ya, saya Lesti telah mempersembahkan kurban-kurban yang lain rupanya ia juga mempersembahkan kurban yang langsung akan ia bagikan beserta kurban Rizky Bilar ya, dari sapi kurban Lesti hingga Bilar dan Leslar itu hal itu membuat kita semakin bangga pada mereka berdua tentunya kita tahu bahwa kemarin sempat beredar ada yang suka nyinyir tetapi hari ini dia dibungkam dibungkam tak bisa ngomong apa-apa guys mengenai ya, sepak terjang dan kedirmawanan Lesti maupun Rizky Bilar di Jumat Berkah ini menjadi saksi bagi kedirmawanan mereka berdua tak hanya ngomong saja tetapi mereka membuktikan hal itu tentunya membuat sahabat-sahabat menjadi kagum pada mereka berdua seperti Abdal Yusman wow yang menganggap sapinya sapi hasil kekar guys tentu hal itu menjadikan kita semua merasa bahagia bangga dan hal ini perlu ditolak di contoh kebaikan dari hati Lesti maupun Rizky Bilar tentu semua pada seneng pada demen melihat yang namanya kapal ketika kapal ketika Lesti dan Bilar di hari ini begitu mesra begitu sesuit begitu romantis saat mencari sapi kurban yang akan mereka persembahkan di momen Hari Raya Idul Adha tentu hal ini membuat kita semua semakin sadar bahwa perlunya berbagi perlunya menghilangkan iri dengki tak perlu banyak nyinyir seperti seseorang artis yang kemarin sempat nyinyirin Lesti dan Bilar karena kandu ultanya namun nyatanya dia bungkam di hari ini karena rupanya Rizky Bilar begitu durmawan Lesti pun demikian pasangan yang sungguh sesuit banget pasangan yang menginspirasi selalu berbagi dan selalu memberi kepada orang yang membutuhkan tentu di hari ini menjadi momen berbagi Rizky Bilar dan juga momen dimana ia akhirnya mengunggah sapi kurbannya karena biasanya dia diam-diam baik rupanya ia sekarang ingin menunjukkan bahwa dia selama ini hanya diam saja tetapi ia tetap melakukan yang namanya berbagi dan bersebako dari berbagi sembako dan akhirnya ia menunjukkan sapi kurbannya yang akan dikorbankan pada momen Hari Raya akhirnya tidak jangan lupa bagi kalian yang masih berasalan dengan cerita dan kisah mereka beruang like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati